Buaya. Dua ekor buaya dengan ukuran berbeda mendadak muncul di permukiman mereka yang berada dekat dengan Stadion Utama Palaran ini. Burhan, 48, salah seorang saksi menerangkan bahwa buaya tersebut pertama kali terlihat pada Selasa, 3.05 pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah di dekat kamar mandi salah satu warga setempat. Tiba-tiba lanjutnya, seekor buaya besar terlihat dari balik bilik kamar mandi yang hanya terbuat dari seng. Sementara itu, Ketua Samarinda Animal Rescue, Sar Suparlin menerangkan bahwa mereka mendapatkan informasi tersebut pada Selasa kemarin pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Suparlin menerangkan bahwa dari video dan foto yang diterima, buaya tersebut merupakan jenis muara berkelamin betina dengan panjang diperkirakan 2 meter lebih. Hingga saat ini diakuinya belum ada tanda-tanda kemunculan predator buas tersebut. Pihaknya telah berupaya memberikan umpan berupa hewan hidup, namun banyaknya kerumunan warga menbuat buaya tersebut tidak mau memunculkan diri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.